Pria bertato ini tidak berkutik saat didatangi aparat Polsek Lubek di rumahnya di kawasan pengambiran kota Padang, Sumatera Barat. Dirinya harus berurusan dengan hukum lantara mencabuli seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP. Pencabulan ini berawal saat pelaku menghampiri korban yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Pelaku yang mengetahui korban sedang bermasalah dengan keluarga dan hendak kabur dari rumah, lalu membujuk korban dan berjanji akan mengantarkan pulang. Namun korban dibawa ke rumah pelaku lalu dicabuli di dalam angkot. Usai kejadian ini korban yang ketakutan dan trauma lalu melaporkan pelaku ke kantor polisi. Pelaku ini berhenti di dekat korban dan menanyakan kenapa kok malam-malam belum juga pulang. Kemudian korban ini mengatakan bahwa dia ada masalah di rumah sehingga dia takut pulang. Kemudian pelaku ini mengajak korban ini naik ke atas angkot. Kemudian diajaklah ke rumahnya dengan cara bujuk rayu. Akibat perbuatannya, supir angkot ini kini mendekam di sel tahanan Polresta Padang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!